Hai nah Pak Ades tadi tolong ceritakan sedikit pada titik katanya ada kejadian anak tenggelam ya ya kejadiannya sekitar jam 11 di aliran sungai Boyan meboyan ya Pak ini adalah sungai mempawah dan sungai mempawah masuk sungai kecil itu anak tersebut warga sini atau bukan wak informasinya anak ini dari Pontianak yang berkunjung ke tempat warganya di Jalan Lada Adinata kemudian anak ini bermain lah tanpa pengetahuan dari pihak keluarga juga sibuk apa mengurus yang lainnya dari keluarga di atas pengetahuannya anak itu tiba-tiba tidak ada tiba-tiba hilang ya jadi setelah itu Pak lanjutin ceritanya kemudian carilah setelah tahu carikan anak-anak ini kemana ributlah 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 gitu kan berarti sempat geger warga sekitar ya Pak ya karena lihat disitu ada parit lebih kecil sih ini terlalu besar sekali lagi sekitar kita situ kemudian informasikan juga kepada warga sekitarnya kan informasikan hanya ditemukan di sungai Boyan tepatnya di lubuk buaya lubuk buaya itu apakah memang sering dijumpai binatang buah seperti buaya atau apa di sekitar situ Pak kalau lubuk buaya ini ya hanya sekedar sarangnya saja kalau kalau binatang buah saya biar untuk buayanya jarang sih ketemu tapi memang sekali kadang-kadang penampakannya ada memang sekses kali semua tidak setiap hari ya iya nggak setiap hari yang munculnya iya 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 iya